Jamaah o jamaah, Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita masih di Islam itu indah Dan buat jamaah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema wanita dan sedekahnya Tadi menarik sekali ketika Ustadz Syam bilang Ada kisah di jaman Rasulullah gitu ya Ustadz ya Kita mengenal beberapa orang yang hidup di masa baginda Nabi SAW Yang termasuk As-Sabi Kunal Awalun Orang yang awal-awal masuk Islam Sehingga juga awal-awal masuk surga nanti Iya katanya sedekah walaupun keadaannya lagi gak senang gitu Atau lagi gak Lagi seret gitu Lagi seret, ah itu gimana ceritanya Ustadz Syam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru ku, Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Mas Soni Serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Asma binti Abi Bakar Radiyallahu anhumma wa ardhahuma Selisih 10 tahun dengan Ibunda Aisyah Kakaknya Ibunda Aisyah radiyallahu ta'ala anhumma wa ardhahuma Beliau adalah seorang yang dikenal sangat dermawan Bermula daripada ketika ia dilamar oleh seorang Zubair Ketika ia menikah pun maharnya sangat sederhana Kemudian ketika ia menjadi seorang ibu Ia berpesan agar hartanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan Wahai anak-anakku bersedekahlah kalian Karena tidak ada orang yang jatuh miskin ketika ia bersedekah Wahai anak-anakku bersedekahlah kalian Jangan kalian menahan harta kalian Karena ketika kalian menahan harta kalian Berarti kalian juga meminta agar Allah menahan rezeki untuk kalian Begitulah seorang Asma binti Abi Bakar Kemudian anaknya pun Abdullah Ibni Zubair Pernah ditanyakan tentang dua wanita yang sangat utama Maka Abdullah Ibni Zubair mengatakan Saya tidak mengenal dua orang wanita yang paling rajin bersedekah Paling banyak bersedekah Kecuali ibuku Asma binti Abi Bakar Dan juga bibiku Yaitu Ibunda Aisyah r.a Kemudian dua orang wanita ini Ada perbedaan ketika mereka bersedekah Kalau Ibunda Aisyah Ia kumpul dulu Dikumpulkan, dikumpulkan Banyak, diberikan semua Kalau sudah banyak hartanya Atau ada beberapa yang dia pegang Barulah disedekahkan Tapi kalau Asma binti Abi Bakar Gak mau tidur malam Secuali sudah menyedekahkan seluruh hartanya Subhanallah Kita melihat dua orang wanita yang luar biasa Yang satu menjadi istri baginda Nabi SAW Yang satu menjadi seorang wanita sederhana Namun banyak bersedekah Yang hidup sampai berumur 100 tahun Tanpa satupun giginya yang tanggal Jadi 100 tahun umurnya Asma binti Abi Bakar Beliau hidup dalam keadaan buta di waktu tuanya Tapi sedekahnya luar biasa Dari mana kita belajar Apa hikmah yang kita ambil Mereka berdua Tidak lain dan tidak bukan Menjadi seorang ahli sedekah Karena ayahandanya adalah Abu Bakar RA Lihat bagaimana seorang ayah Mampu mendidik putri-putrinya Putra-putrinya menjadi seorang yang luar biasa Saleh dan solehah Maka dari itu Hari ini mungkin kita bahas Wanita dan sedekahnya Jangan berarti laki-laki Gak mau nonton Islam itu indah Laki-laki gak dengerin Lihat bagaimana Asma binti Abi Bakar Aisyah binti Abi Bakar Radiyallahu anhum wa radhahumma Mereka berdua menjadi mulia Karena ada didikan dari seorang ayah Abu Bakar ketika datang kepada bagina Nabi SAW Membawa seluruh hartanya Ketika Nabi bertanya Siapa hari ini yang sudah Menjenguh orang sakit Abu Bakar mengangkat tangan Siapa hari ini yang berpuasa Abu Bakar mengangkat tangan Siapa hari ini yang beribadah ini Abu Bakar Semua ibadah yang disebut bagina Nabi SAW Dikatakan Abu Bakar mengangkat tangannya Bahkan ketika ditanyakan untuk bersedekah Diminta untuk bersedekah Abu Bakar yang paling banyak Seluruh hartanya yang diberikan kepada bagina Nabi SAW Bahkan Nabi yang memintanya untuk menahan hartanya Sebahagian untuk dirinya dan keluarganya Lihat didikan Contoh yang luar biasa Dari seorang kepala rumah tangga Dari seorang ayah Akan turun terhadap anak-anaknya Jangan kita mengira Atau kita berharap Anak kita menjadi soleha Wanita yang rajin bersedekah Namun kita tidak pernah mengajarkannya Ini pelajaran penting Tanpa bermaksud mengguruh ataupun mengajari Buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya Itu betul Apalagi kalau dididik dengan luar biasa oleh ayah anda Atau dididik dengan luar biasa oleh ibundanya Maka kita jangan berharap Anak kita menjadi soleh Sebelum kita mencontohkan kesolehan kepadanya Abu Bakar mencontohkan kebaikan Sehingga anak-anaknya pun mengikuti kebaikan ayahandanya Allahutahala Cerminan ya itu ya Cerminan Beliau adalah seorang yang Di antara para sahabat yang masuk Islam dulu Masih di Mekah sudah masuk Islam dulu Masya Allah Terima kasih Ustaz Jawa untuk penjelasannya Jaman ada di rumah kita lanjutkan ya Jaman pernah dengar gak Kalau misalnya wanita ini bisa bersedekah Dengan memuliakan tamu Nah ini akan kita bahas nih Tapi harus aku tanya dulu sama Bunda Tuti Silah Memuliakan tamu nih seorang wanita Tapi bagaimana kalau tamunya itu ternyata Maaf ya Non muslim juga Oh iya Atau mungkin juga bukan mahrum ya Iya Bagaimana cara memuliakannya Dan bagaimana bisa menjadi konsep sedekahnya Baik Baik Kaswani Subhanallah Pertanyaannya bagus Mohon izin Ustaz Maulana Ustaz Syam Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Mengenai sodakoh Di antara sodakoh-sodakoh yang sudah disebutkan dari awal sampai akhir Jawa Islam bertindak jangan beranjak kemana-mana Kita belajar disini mengajar disini sampai tuntas Bagaimana jikalau kita memuliakan tamu dan punten Tamunya itu non muslim Bolehkah kita memuliakan tamu yang bukan seiman dengan kita Boleh Karena Nabi juga sudah mengajarkan Nabi sudah mensyariatkan agar kita itu selalu menghormati kepada orang lain Nabi mengajarkan kepada kita yang baik-baik saja Dalam hadis Nabi dikatakan Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir Maka memuliakan tamu termasuk itu tanda orang yang beriman kepada Allah Kita kehidupan di dunia ini tidak bisa hidup sendirian Kadang tetangga kita yang sesama muslim Kadang juga yang non muslim Berada di lingkungan kita Kalau kita selalu baik kepada orang lain Menanam kebaikan kepada orang lain Sesungguhnya itu akan balik kepada diri kita Dan begitu pun kalau di rumah kita Kedatangan tiba-tiba ini udah mau Agus Tusan nih Udah mau Agus Tusan biasanya lingkungan RT, lingkungan RW Suka ada iuran atau gotong royong untuk acara Agus Tusan Misalkan datanglah tamu tapi yang bukan Islam atau non muslim Maka kita jangan membeda-bedakan kalau kita dalam perihal memuliakan tamu Ketika tamu itu datang kita sambut dengan senyuman Senyum lagi itu kan Jangan ketika kita datang tamu Sudah Suudhon Tah, 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 tah Itu siapa tuh, siapa tuh Jangan Suudhon, dulu Jadi kalau ada tamu itu Kita welcome Mau saudara, mau tetangga Jadi kalau kita sudah Diketuk pintu permisi Nah kita lagi ada di rumah Jangan ngumpet Buka, kalau kita sedang Di rumah itu sedang berpakaiannya rapi Buka, eh silakan Kalau misalkan kita memuliakan tamu, berarti kita mencontohkan bahwa Islam itu indah Jangan beda-bedakan, ketika kita sudah menyambutnya, kita berikan sambutan yang terindah Persilahkan duduk, maka kita berikan jamuan Kalau ada air, berikan air, kalau ada makanan, berikan makanan Dengarkan, kita tidak tahu apa maksud kedatangannya Jadi jangan beda-bedakan, mentang-mentang gitu ya Jangan siapapun yang datang ke rumah kita, itu adalah membawa keberkahan untuk kita Kalau kita misalkan kedatangan yang bukan seima dengan kita, gak apa-apa Tapi kita menghormati, jangan seuzon dulu Kak Soni Berarti diakinin dulu ya, siapapun yang datang itu akan membawa keberkahan buat kita ya Padahal kan kita suka gitu ngintip dulu, siapa tuh pasti ini Udah seuzon dulu, jangan ya, jangan ya Terima kasih Bunda Tuti untuk menjelaskannya, Masya Allah Lanjut lagi jam yang ada di rumah Aku kan punya anak perempuan ya jamaah Atau mungkin kan jamaah juga ada yang punya anak perempuan Sebutin dong namanya Ada Ejas namanya, Queen Ejas Lofa Queen Ejas Lofa Nah, aku, Masya Allah ya Aku pengen ngajarin dia itu bisa sedekah gimana Sedekah? Iya Aku harus nanya sama Ustaz Moulana, kan Ustaz soalnya banyak nih anak perempuannya nih Ada tiga Caranya gimana ngajarinnya Ustaz? Iya, Masya Allah, Tawarik Allah Ijin Bunda dan Ustaz Samt Dan kepada semua bunda-bunda wanita dimanapun berada Karena ibu adalah madrasatul ula Paling bagus ibu Tapi kebanggaan seorang anak ketika melihat ayahnya Pertanyaan Masoni bagus Bagaimana cara mengajarkan anak perempuan Untuk selalu beramal sedekah sejak kecil Maka ingat Anak perempuan itu milik bapaknya Anak laki-laki milik ibunya Sampai kapanpun anak laki-laki itu milik ibunya Mohon maaf Artinya baktinya anak kepada ibunya Walaupun dia sudah menikah tetap Sedangkan anak wanita milik ayahnya Tidak akan mungkin bisa wanita menikah Tanpa wali dari ayahnya Maka Untuk mengajarkan anak Supaya bisa bersedekah Maka memberikan teladan Ataupun contoh Orang tua kasih contoh Iya kasih contoh Oh anak melihat kita bersedekah Oh begitu ya Jadi kita berbagi Dia akan lihat Apalagi kalau bisa Melibatkan anak Dalam kebaikan Contoh nanti Sebelum haram ya Hari Ashura Hari sini nanti tanggal 8 Agustus Kesempatan nih Ngajarin anak untuk bersedekah Ajak ke pantiasuhan Ajak ke tempat-tempat Untuk bisa berbagi Berbagi makanan Yang memberikan anak Nih nak Bawakan tetangga Itu anak Bawakan nak Jadi anak yang bawain Lama-lama dia ngingetin Wah kok belum dikasih Dan ketika anak berkata Pak Pak Minta undang Buat apa Buat dikasih Jangan ditolak Jangan Tidak usah Itu gak jaring salah namanya Iya Iya Kenapa Enggak Jadi Jadi Mas Soni wakilin aja Bapak-bapak pelit Tangan yang Gak usah lah nanti aja Jadi jangan seperti itu Maka apa lagi Memberikan penjelasan tentang Kemuliaan daripada sedekah Berikan penjelasan Lalu ajarkan bagaimana Menata keuangan Nih gini gini Waduh jangan buang-buang makanan nak Banyak orang mau makan Tidak ada makanannya Lihatlah anak-anak yang disini Jadi dia menghargai harta Sekecil apapun Dan memuliakan orang siapapun Tanpa memilih siapa Dia bantu dia kasih Itu pembelajaran yang luar biasa Ketika anak diajarin untuk bersedekah Utamanya anak perempuan Kalau laki-laki yang pelit Kita bisa makan Kalau laki-laki yang pelit kita bisa makan Pasti disembunyiin makanan oleh ibu Tapi kalau ibu Ataupun anak perempuan yang pelit Jangan harap anda bisa makan di rumah itu Karena dia yang penggang kunci lemari Kunci makanan yang masakan istri Nah jadi memang Sedekah itu Berbagi itu Dermawan itu paling bagus Kalau perempuan Oke jadi cara ngajarinnya Seperti saya bilang melalui contoh ya Contoh Kita contohin Jadi dia melihat gitu ya Bukan hanya melihat lagi Ambil lagi yang kedua Ambil lagi yang kedua Libatkan dia Libatkan Masya Allah Terima kasih Ustaz Untuk penjelasannya Kita contohkan Biar anak melibatkan ya Jamaah yang ada di rumah Nah sekarang Jamaah Aku kembali lagi Mau ngebacain lagi pertanyaan Yang sudah masuk lagi nih Kemedia sosial Islam itu indah Yuk sama-sama kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah Tabarok Allah Terima kasih untuk Jamaah yang sudah bertanya Dan kali ini pertanyaannya Datang lagi dari Instagram Hamba Allah Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah Mau nanya Saya seorang istri yang mempunyai bisnis Tapi bisnis saya ini ngandet Dan gak berjalan dengan baik Apakah itu karena saya kurang beramal Kepada orang yang membutuhkan Ustaz Lalu bagaimana solusinya Jika saya bersedekah Sedangkan bisnis saya Tidak ada keuntungannya Bahkan dikatakan rugi Bagaimana ini Akan dijawab melalui tausnya ya Oleh Bunda Tuti Silahkan Bunda Kasuni Ustaz Muldana Ustaz Syaan Mohon izin Bismillahirrohmanirrohim Ketika kita Mau bersodakoh Jangan menunggu kita mampu Jangan menunggu kita Menjadi orang yang kaya raya Allah berfirman di dalam Surah Ali Imran Ayat 134 Ayat 135 ya Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allah Tanda orang yang bertakwa itu adalah Dia yang menifakan Hartanya Atau rezekinya Di waktu sempit Maupun di waktu luang Jadi ketika kita Mau bersodakoh Jangan menunggu kita Mampu Sedang berbisnis Tetapi mandek Kemudian Puntan Agak mendurun Bisnisnya Berpikir Bersadar diri Aduh barangkali ini Saya kurang sodakoh Bisa jadi iya Makanya ketika kita Sedang bersodakoh Niatkan Karena Allah Jangan Semata-mata kita Mau bersodakoh Aduh Kalau saya sodakoh ini Mudah-mudahan Sebetulnya Kalau sodakoh itu Ikhlas aja Mengharapkan pahala Dari Allah Dan kalau kita Misalkan sodakoh itu Sesungguhnya Memancing Ketika kita sodakoh Tidak ada Di dalam hadisnya Akan mengurangi Daripada kekayaan kita Akan mengurangi Daripada harta kita Justru Dengan bersodakoh Itulah yang akan Memberikan keberkahan Untuk harta kita Untuk bisnis kita Dan untuk keluarga kita Betul yang tadi Dikatakan oleh Ustaz Syam Oleh Ustaz Maulana Bahwa bersodakoh itu Banyak membawa manfaat Dan ketika kita Sedang bisnisnya Sedang turun Dan kita Berpikir Aduh Jangan-jangan Jangan-jangan Bisa jadi Itu adalah Petunjuk dari Allah Dan ketika kita Mampu Bagusnya Jangan menjadi orang yang Pelit Karena manfaat sodakoh itu Banyak sekali Di antaranya Yaitu kita memberikan Kebahagiaan Untuk orang lain Ketika orang lain Diberikan kebahagiaan Walau sedikit Orang itu Kalau diberi Bukan banyaknya Bukan nominalnya Sedikit Dan ketika bahagia Insya Allah Tanpa kita minta Pasti akan berdoa Ya Allah Saya lagi gak punya uang Ya Allah Tiba-tiba ada yang kasih Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan orang yang memberikan sodakoh ini Dipanjangkan usianya Dimurahkan rezekinya Diberkahkan rezekinya Diijabah segala doa-doanya Tanpa kita meminta Ketika kita memberikan sodakoh Insya Allah Jangankan orang Malaikat pun akan Mendoakan Jadi ketika kita Bersodakoh Jangan tanggung-tanggung Jangan takut-takut Kalaupun kita dalam keadaan sempit Bersodakoh lah Apa yang kita miliki Kalau kita bisa Bersodakoh dengan ilmu Berikan sodakoh ilmu Jangan pelit-pelit Ketika kita tidak punya ilmu Punya tenaga Sodakoh dengan tenaga Ketika tidak ada ilmu Tidak ada tenaga Tidak ada harta Senyuman Ya makanya Ketika kita ada turun Hidup itu Roda itu berputar Terkadang di atas Terkadang di bawah Ketika kita berada di atas Banyak bersyukur Banyak berbagi Kepada orang lain Sesungguhnya rezeki itu Terima dari Allah Kasih kepada orang lain Terima dari Allah Bagi orang lain Begitu sebetulnya Yang harus kita lakukan Dan ketika kita Sedang di bawah Sabar Tenang saja Bukan kita Yang merasakan Tahun ini Dua tahun ini Semuanya Don dalam masalah ekonomi Dalam bisnis Tapi insya Allah Allah akan ganti Dengan kesabaran Rezeki yang maju lagi Amin Tapi bunda Kalau misalnya ada orang yang sedekah Atau Oke wanita Kita lagi ngebarat wanita Terus minta didoain Sama aja Gak ikhlas dong Emang ada yang gak ikhlas Ini pertanyaan sih Dari jamaah Tapi nanti dijawab ya Mengenai ini ya Oke jamaah Jangan kemana Kenapa Ustaz Tadi kan Bunda tuh ini nyanya Memang siapa Jamaah Beneran Ini aku bacain Kalau gak percaya Jamaah tetap disambil tunda Nanti aku tunjukin ya Gak lama kok Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Siapa Ada jamaah Beneran Jamaah